assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya yudhi pramuko tukang donat dari paru mau ya youtuber terdoa di semesta mau mereaksi ya pidato anis baswedan dimana ini malam ini beginilah cara anis baswedan bangkitkan semangat anak muda ini ada di rebound tv oh sudah banyak juga 506.000 subscriber ya luar biasa ini yang nonton anis sudah 63.000 733 padahal dilihat di upload tanggal 29 Oktober ya kita lihat ya apa istimewanya bismillah lihat bagaimana sebuah operasi sebuah negara bagaimana kehidupannya dan tidak kalah penting begini ini di close up ya wajahnya anis jadi raut garis-garis kepemimpinannya tampak nyata ya sorot matanya tampak cemerlangnya kalau kita melihat bentuk gedung ini dari dalam rumahnya dari ruangan kita nggak tahu bentuknya saya dari dalam rumah saya saya tidak tahu bentuk rumah saya tapi begitu saya keluar dari rumah saya maka saya akan tahu bentuk rumah yang saya miliki itulah pergi keluar ini siapa yang nonton ini tidak saya dijelaskan ketika anda pergi keluar anda mendadak lebih lebih paham tentang Indonesia lebih mengerti hashtag demi Indonesia bersama Gotoh Gotoh itu Gojek dan Tokopedia ya bergerak ini masuk HP mu ya aku lagi rekaman bergerak detik ini juga untuk satu hai 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 sorry ya penonton bergerak detik ini juga untuk satu bangsa siapa yang ada kan yang ada kan yaitu bersama Gotoh bertintang Indonesia dan kecintaan pada Indonesia tidak akan pernah luntur dengan hitungan kilometer dari tangga air kita tidak pernah rebound media Indonesia bergabunglah bersama kami api community ajang silaturahmi dan berbagi informasi sisa pendukung Anies Baswedan 2024 Oh ini gengnya grup grup ya ini Anies Baswedan ini ini banyak banget nih anak-anak muda dan pasti bapak-bapak juga pernah muda kan ya apa sekarang saya masih muda nih Pak masih ya gitu jadi saya melihat nih bapak-bapak sekalian yang ada di atas panggung nih keren-keren banget nah jadi kira-kira dulu apa sih yang bapak-bapak pas waktu muda lakukan agar sekarang tuh pas udah dewasa bisa keren dan bisa memberikan kontribusi yang banyak bagi negara kita tercinta Indonesia agar nantinya kita sebagai generasi muda penerus selanjutnya bisa mencontoh apa yang bapak-bapak lakukan terima kasih keren bisa nggak tahu nih acara apa ya terima kasih silahkan Mas Anies selanjutnya ini Alvito di Novak dulu di SCTV ya dulu ya untung pertanyaan perempuan itu cuma kami nanti aja ya jadi saya nggak ikut jawab nanti lalu itu tadi ada pertanyaan gini soal apa yang dikerjakan masa muda setiap kita punya minat yang beda-beda setiap kita punya orientasi tentang masa depan yang beda-beda dan punya latar belakang yang berbeda-beda sehingga kita begitu bicara tentang apa yang dikerjakan pasti tidak mungkin bisa sama tapi ada indikator indikator sederhana apa indikator sederhana kalau saya reflektifkan nih kalau anda waktunya longgar you are in trouble kalau anda waktunya kalau anda waktunya longgar you are in trouble anda in trouble dalam masalah kalau hari ini anda mahasiswa dan waktunya longgar sesungguhnya anda sedang mulai masalah yang nanti akan ditunaikan atau ditu apa ya dipanen di masa depan jadi saat sekarang saat muda tapi santai longgar nggak ada kesibukan dan kegiatan kira-kira gitu mungkin ya maka dia akan memanen apa memanen hal yang tidak diharapkan itu ya kalau kami reflektif semasa kuliah semasa sekolah jadilah yang sibuk apapun sibuknya kayaknya itu yang saya lakukan dulu ya sibuk ya sibuk organisasi sampai kuliah 7 tahun jadi dasarnya terbatas apapun sibuknya tapi jangan waktunya longgar sibuk apapun sibuknya jadi kuncinya adalah sibuk apapun kesibukannya jangan sampai waktu longgar jadi tidak ada kemudian oh harus ikut ekstra kurikuler harus ikut organisasi harus itunya pilihan tiap masing-masing kita tapi jangan waktunya longgar karena begitu waktunya kosong banyak maka sesungguh itu terbuang masa yang tidak bisa diulang adalah masa kuliah masa kuliah itu masa yang ketika sudah selesai banyak sekali orang yang menengok ke belakang bilang coba dulu waktu kuliah ya mengerjakan A, B, C, D hmm, betul ya betul, ucapan Anies betul ya ketika selesai kuliah maka penyesalan itu tiba dan sudah terlambat kenapa dulu tidak sibuk melakukan ini itu ya waktu kuliah sangat cepat berlalu ya 8 semester itu itu sudah lewat tuh you cannot come back you just cannot come back you cannot come back jadi karena itu masa kuliah ini betul-betul dioptimalkan nah saya pribadi karena minat saya dalam keorganisasian, pergerakan mahasiswa maka dulu saya habis waktunya disitu jadi kalau saya tanya berapa SKS ambilnya? 24 selalu 18 di dalam kelas, 6 di luar kelas jadi 6 itu dihitung dan kemudian ketika naker lulusnya berapa lama? lulusnya dihitung saya mau selesaikan kuliah itu dengan memperhitungkan bahwa saya akan aktif di luar kelas tapi saya aktif itu dalam hati yang sesungguhnya saya berkegiatan kerakan mahasiswa saya terlibat aktivitas kerakan mahasiswa di banyak event terlibat yang terbangun jejaring terbangun pertemanan yang tidak membayangkan pertemanan itu kemudian menyambung lagi 10 tahun kemudian 10 tahun ke 20 tahun kemudian 30 tahun kemudian begitu ketemu dengan A, B, C, D, E, F, G ini ada banyak teman-teman lama yang ketika masa kuliah dulu kita tersambungkan nah pengalaman saya lewat aktif dalam kegiatan organisasi maka satu kita memiliki jejaring yang lebih luas sibuk waktu kuliah dengan sibuk apa saja supaya waktu tidak longgar itu kita bisa punya networking jaringan pertemanan yang luas ya luas sekali yang kedua kita mengalami problem yang tidak dialami banyak mahasiswa lain yaitu mengelola waktu ada keterampilan mengelola waktu buat orang-orang yang sibuk yang tidak di apa tidak dialami oleh mahasiswa yang nganggur yang banyak waktu kosongnya jadi kemampuan manajemen waktu itu terasah ketika mahasiswa khususnya buat mahasiswa yang aktif di kelas dan aktif di luar kelas tugas banyak di sisi lain aktivitas banyak itu time management menjadi isu nah ini teman-teman sekalian kalau saya boleh reflective apa yang bisa fokuskan pada apa yang anda minati lalu seriusi itu seriusi itu jadi opsinya tiap orang beda-beda saya tidak bisa melanjurkan bidangnya apa tapi indikatornya serana sibuk atau longgar waktunya sibuk atau longgar indikator ya untuk kesuksesan menyongsong masa depan saat mahasiswa itu tidaknya sibuk ya dan jangan sampai waktu posong atau waktu longgar itu ini ya saran dari Anies Baswedan yang pernah dialami saat dia mahasiswa sehingga dia mencapai achievement atau prestasi seperti sekarang karena selalu mengelola waktunya itu dengan tingkat sibukan yang tinggi dan tidak ada waktu kosong yang terbuang sia-sia kalau sibuk rasanya you're good tapi kalau waktunya longgar I think you may be in trouble cuma belum dirasakan sekarang dan kita begitu menjadi mahasiswa itu punya multiple role dan dalam hidup itu multiple role saya misalnya ini saya apa sih apa itu multiple rule peran saya ini sekarang ini satu saya langsung banyak peran ya tuami dua saya adalah ayah tiga saya adalah anak empat saya adalah paman itu baru dalam keluarga inti aja empat peran keluar sedikit saya warga kampung keluar sedikit saya aktif di organisasi sebagai yayasan A kalau kemarin masih di pemerintahan jadi gubernur kemudian di lingkungan kampung saya warga RT saya pembina karantaruna itu sepuluh peran nah seringkali kita ketika masa kuliah bilang saya mau jadi mahasiswa aja nah kalau kita menganggap kita bisa melakukan satu peran saja nggak mungkin dalam hidup itu Anda harus melakukan multiple role poinnya dari Anies Baswedan dalam hidup kita harus melakukan banyak peran dan itu berarti harus banyak kesibukan saat mahasiswa nggaknya sibuk ya memainkan peran yang beragam untuk bekal setelah kuliah itu kelar ya kalau nganggur banyak nganggur saat muda saat masih mahasiswa berarti Anda kata Anies Baswedan tadi berada dalam masalah meskipun sekarang masalah itu tidak tampak atau belum dirasakan at the same time simultaneously karena nggak bisa kita ini bilang sama istri verver hari ini nggak mau jadi suami dulu ya nggak bisa nggak bisa bilang sama anak-anak ini hari ini nggak mau jadi ayah dulu ya nggak bisa you just have to do it gitu jadi ketika mahasiswa mahasiswa Anda punya peran A, B, C, D, E Anda sesungguhnya sedang berlatih untuk merepotkan diri sendiri sehingga di kemudian hari ketika Anda harus memiliki multiple role then you are talented maka Anda terbiasa pernah lihat orang main juggling juggling itu bola yang dilempar juggling juggling itu latihan oke ada orang yang bisa main juggling hanya satu bola lempar satu tangkap lempar satu tangkap oke ada yang bisa 2 ada yang bisa 3 ada yang bisa 4 ada yang bisa 5 ada 6 7 8 9 10 itu kenapa? karena latihan membiasakan dengan bola yang banyak kalau bolanya banyak maka fokusnya pada keindahan tapi kalau tidak terbiasa fokusnya pada jatuh lempar jangan sampai jatuh lempar jangan sampai jatuh lempar jangan sampai jatuh kenapa? karena tidak dibiasakan multiple role nah itulah sebabnya ketika saya katakan tadi sibuk sibuk itu multiple role dilatih dikembangkan pada saat menjalannya mungkin melelahkan kalau lihat ada mahasiswa lelah karena waktunya habis maka saya bilang you are drilling yourself for a better future guarantee yes poinnya disitu ya jadi tadi pertama itu perlunya mahasiswa sibuk selalu sibuk rupanya ada kaitannya yaitu sedang latihan untuk memainkan peran yang beragam dan itu dilatih di jaman mahasiswa sebelum nanti akan berlanjut terampilan itu menjadi lebih tinggi lebih canggih setelah selesai mahasiswa yaitu peran-peran atau multiple role peran yang sangat beragam yang banyak ketika nanti setelah berada di masyarakat dan kehidupan proses sosial politik di Indonesia misalnya tapi kalau ada mahasiswa bangunnya siang tidurnya awal santai-santai terus ini lagi mupuk problem hari ini dia tidak merasakan masalah tapi dia berada di dalam sebuah comfort zone yang tidak berkembang potensinya nah itulah sebabnya anjuran saya buat teman-teman semua adalah bukan membandingkan dengan seseorang di masa 20 tahun kemudian tapi bandingkan seseorang di dua hutang lalu apa yang dia kerjakan seberapa sibuk itu satu kemudian yang kedua dari soal global ini relevan usul saya kepada semuanya disini saya mau tanya dulu sebentar teman-teman disini yang belum punya pasport acungkat tangan yang belum punya belum punya pasport nabung makanya jangan beli kopi mulu nah saya usul pada anda semua you are the young Indonesia anda yang generasi baru Indonesia anda harus tiga warga anda warga Jakarta anda warga Indonesia dan anda warga dunia oke dan ciri anda warga dunia adalah anda harus punya paspor Indonesia parunya paspor Indonesia lalu jadi ini satu pendidikan menarik di kampus UI semester 1 atau semester 2 itu satu dosen tertentu yang terkenal itu mewajibkan mahasiswa UI untuk pergi keluar Indonesia ya kemana saja dan tanpa didampingi orang tua entah ke negara tujuan masing-masing ada yang ke Belanda ke Australia dan ke Myanmar ke Vietnam tapi mereka harus keluar negeri sebagai bagian dari proses pendidikan di kampusnya ini satu cara yang ditempuh mungkin oleh sistem yang dikembangkan di di mata kuliah tertentu supaya mahasiswa memiliki awasan global dan sebagai warga atau si warga dunia dan itulah yang akan menentukan kesuksesan setelah dia memiliki paspor setidak-tidaknya yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru di Universitas Indonesia itu yang pernah saya dengar dan saya baca di buku karangan siapa itu profesor doktor yang ahli marketing itu ya yang bukunya itu apa ya saya lupa namanya bukunya itu bukunya ada yang bukunya driving yourself ada yang bukunya change oh bukunya change bukunya change bukunya change itu buku itu karangan ah saya lupa ya mungkin pembaca bisa menolong saya ya mengasih informasi saya ada dua buku karangan karangan mahasiswa marketing dari UI itu yang mewajibkan mahasiswanya untuk keluar dari apa keluar negeri tanpa orang tua dan tanpa berdua harus sendiri masing-masing luar biasa ini dan tampaknya itu yang diterapkan juga yang disarankan oleh Anies sebagai generasi baru harus punya paspor karena harus punya warga negara Indonesia warga Jakarta dan harus punya warga dunia dengan adanya paspor siapkan tabung sedikit aja dari Jakarta ke Medan itu lebih jauh daripada Jakarta Singapura buat punya paspor siapkan paspor begitu libur anda ini bukan untuk liburan jalan-jalan seperti anjuran masyadi bukan lihat kesana untuk benchmark anda lihat untuk belajar kenapa disana begini kenapa disana begitu ini memunculkan kesadaran tentang bagaimana kita menjadi warga dunia dan itu tadi saya sampaikan ketika saya bicara di awal tadi you need to be anda harus menjadi generasi abad 21 yang menjadi Tuhan rumah di negeri sendiri tapi juga nanti bisa menjadi tamu pesolan di negeri orang ketika anda kerja disana anda hebat kelasnya dunia gitu nah itu teman-teman didapat dengan perspektif kita dari muda global saya bersyukur saya bersyukur saya pribadi karena pada waktu SMA saya mendapatkan kesempatan mengikuti sebuah program pertukaran pelajar dan ketika pertukaran pelajar saya dari Jogja bukan di Jakarta saya dari Jogja bahasa Inggrisnya terbatas sekali ketika berangkat disitu saya mengalami kalau disebut apa ya benturan budaya culture shock gitu betapa Masya Allah saya menjadi sadar saya warga Jogja saya warga Indonesia dan saya warga dunia sehingga ketika kita berbicara tentang kinerja levelnya pikirkan dunia nah saya usul pada teman-teman dari Tanya-tanya dunia siapkan password bukan untuk jalan-jalan matian spending tapi pergi untuk belajar lihat bagaimana sebuah operasi sebuah negara bagaimana kehidupannya dan yang tidak kalah penting begini ini pengalaman saya kalau kita melihat bentuk gedung ini dari dalam rumah dari ruangan kita tidak tahu bentuknya saya dari dalam rumah saya saya tidak tahu bentuk rumah saya tapi begitu saya keluar dari rumah saya maka saya akan tahu bentuk rumah yang saya miliki perlunya ya ada usaha untuk melakukan menjaga jarak melihat Indonesia dari perspektif luar ya sehingga ada kesadaran dan kesadaran baru membentuk awasan global dan juga ingin mencapai prestasi dengan standar global itu pentingnya keluar Indonesia sekali-sekali dengan paspor yang harus diurus itulah pergi keluar ketika anda pergi keluar anda mendadak lebih-lebih paham tentang Indonesia lebih mengerti tentang Indonesia dan kesintaan pada Indonesia tidak akan pernah luntur dengan hitungan kilometer dari tanah air kita tidak pernah tidak pernah jadi saya usul teman-teman persis pandangan ini bahwa kita akan masuk di era itu dan Indonesia adalah pemain global pemain global jadi saya usul teman-teman muda miliki paspor lalu nabung tentu saja lihat dunia kembali ke di o-detik kom ya Indonesia bahwa perspektif yang yang baru ini perspektif itu bermanfaat sekali ketika kemarin mengelola Jakarta ketika benchmarknya Jakarta menjadi kota global dunia kota global dunia kota global dunia apapun itu referensinya kota global dunia jadi kita bawanya ke arah sana nah saya juga ingin komentar sedikit nih pengadulah soal Tidore teman-teman semua di Tidore itu ada sebuah apa itu Tidore ada apa di sana desa namanya Indonesiana itu sebuah desa diberi nama oleh Bung Karno kebetulan saya sempat beberapa kali ke kawasan itu Tidore kami pada kegiatan Indonesia mengajar di Pulau Bacan Pulau Bacan itu hal sel hal mahera selatan masyarakat di sana itu memiliki keterbukaan yang luar biasa dan ini barangkali PR juga buat kita semua sempatkan untuk mengunjungi Indonesia ketika ada waktu libur datangi tempat-tempat yang tidak biasa didatangi lakukan itu kita akan tahu tentang Indonesia kita lebih baik dan salah satunya datang ke kawasan Maluku Utara kalau sudah sampai di sana teman-teman lihat di pulau tapi di pantai aja saya berapa kali datang di kawasan ini melihat tidak aneh orang Eropa itu mau datang beratus beribu kilometer melewati segala macam tantangan untuk datang ke tempat ini karena keindahannya melampaui ungkapan kata-kata yang bisa dituliskan itu sungguh dan di tempat itu saya baru tahu arti kata nyiur melambai di Jawa gak ketemu itu nyiur melambai tapi datang ke pulau-pulau itu kita akan menyaksikan nyiur yang bisa melambai dalam arti yang sesungguhnya nah itulah apa ya keindahan mudah-mudahan nanti Pastel Tidore bisa semuanya terefleksikan salam buat teman-teman di Tidore terima kasih baik ini satu wawasan yang bagus ya pentingnya kita mengunjungi Indonesia juga keluar dari Indonesia untuk membentuk ya wawasan global sebagai warga dunia itu cukup ya mungkin atau ada lagi yang penting sih terima kasih saya sebenarnya ingin membuka sesi tanya-jawab lagi tapi waktu sudah larut ya jadi kayaknya kita harus sudahi di sini Mas Adis juga sebenarnya harus meninggalkan lokasi ini sekitar 20 menit yang lalu jadi kita jangan abuse waktu beliau dan kesibukan bapak-bapak Mas Adi sudah lelah sekali wajahnya supaya bisa lari pagi besok pagi dengan santai butuh istirahat yang cukup kita berikan aplaus untuk mereka terlebih dahulu baik ya moga-moga ada manfaatnya terima kasih bagus sekali ya saya Yudhi Pramukoto Androna Teriparu youtuber tertua di semesta Fasbir Soberan Jaminam sabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum Wr. Wb